Jendral Sudirman, siapa sih yang gak kenal pada sosok ini? Ia merupakan seorang perwira tinggi Indonesia pada masa revolusi Indonesia. Sebagai panglima besar tentara nasional Indonesia, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Tapi, apakah kalian tertarik untuk mengenal beliau lebih dalam? Kalau iya, yuk nonton video ini sampai habis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abian Mahdavikia Adaya. Saya disini akan mereview sebuah buku biografi yang berjudul Biografi Singkat Jendral Sudirman oleh Taufik Adi Susilo. Saya membaca buku ini membutuhkan waktu selama dua minggu. Buku ini terdiri dari 118 halaman. Buku ini diterbitkan oleh Garasi pada tahun 2020. Yang menariknya dari buku ini adalah, buku ini tidak menceritakan tentang perjalanan kisah hidupnya Jendral Sudirman, melainkan perjalanan karir politiknya. Mulai dari dia seorang Kiai sampai menjadi Jendral Besar Sudirman. Mengapa sih kalian harus membeli buku ini dan membacanya? Menurut saya, ada beberapa alasan agar kalian harus membaca buku ini, yaitu Yang pertama adalah bahasanya mudah dibahami. Bahasa dalam buku ini sangat mudah dibahami karena tidak menggunakan kata-kata yang sukar dikenali dan biasa ditemukan pada percakapan sehari-hari. Jadi, kalian lebih enak bacanya. Yang kedua adalah isinya singkat. Karena judulnya berjudul biografi singkat yang hanya berjumlah 100 halaman. Jadi, buku ini cocok untuk kalian yang malas membaca buku sejarah yang isinya tebal-tebal atau 300-an ke atas. Buku ini sangat recommended untuk kalian. Untuk isi dari buku ini, menurut saya, saya lumayan suka karena saya lumayan suka dengan tema peperangan. Apalagi pada saat Jendral Sudirman bersama bawahan-bawahannya menyerang musuh dengan menggunakan taktik gerilia. Itu membuat saya terkagum-kagum. Tetapi, ada beberapa bagian yang saya kurang suka pada buku ini. Contohnya, pada saat membahas tentang rapat. Saya tidak begitu suka karena saya tidak suka kalau ada rapatnya. Karena menurut saya kalau rapat itu kalau dibaca kayak ngantuk. Lalu, ada juga tentang pada bab empat yang membahas tentang Tan Malaka. Menurut saya, jika karakter utama tidak ditampilkan, menurut saya ceritanya jadi tidak enak dibaca. Itu saja sih. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari buku ini adalah Yang pertama, kita harus selalu lebih bersyukur lagi. Karena dulu Jendral Sudirman bersama bawahan-bawahannya Kerera menyusuri hutan yang satu, lalu hutan yang lain, hutan ke hutan, hanya untuk tidak bertemu musuh dan menghindari keperangan. Lalu, kita yang sekarang yang hidupnya santai-santai, malah selalu ngeluh, selalu apa-apa ngeluh. Seharusnya, kita lebih bersyukur lagi karena kita sudah diberi kenikmatan berupa Kita tidak perlu mengkhawatirkan akan terjadi peperangan karena dunia sekutah damai. Yang kedua ialah mengajarkan kita untuk selalu pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Bayangkan saja, dulu Jendral Sudirman dengan paru-parunya yang tinggal setengah, Ia tetap melanjutkan memimpin pasukan-pasukannya, walaupun sudah dilarang oleh Soekarno. Ia tetap bersikukur untuk memimpin pasukan-pasukannya karena itu merupakan tanggung jawabnya. Saya tidak bisa membayangkan dulu beliau, sekuat apa beliau, karena bayangkan saja paru-parunya yang tinggal setengah, itu pasti sangat sakit sekali. Jadi, kita pada masa saat ini, kalau kita bertemu masalah, kita harus pantang menyerah dan jangan mudah putus asa. Karena, jika kita menyerah, berarti kita menerima kekalahan. Kalau sudah kalah, kita mau gimana lagi? Kita tidak akan bisa meraih kesuksesan yang kita harapkan. Kita tidak akan mungkin berhasil jika kita menyerah. Walaupun kita gagal terus-menerus, kita harus tetap optimis. Karena, kekalahan adalah keberhasilan yang tertunda. Salah satu kisah menarik pada saat membaca buku ini adalah ada satu kisah pada saat General Sudirman beserta anggota buahnya lagi berkumpul pada suatu rumah. Pada saat itu, General Sudirman memang lagi dicari-cari dan diburu oleh pasukan Belanda. Ada satu orang anggotanya yang berkhianat dan memberikan informasi tempat persembunyian General Sudirman. Pada saat pasukan Belanda mengobong, General Sudirman menyuruh untuk para anggotanya memakai peci dan sarung dan berpura-pura menjadi kiai. Anehnya, pada saat menggerbekan, sang anggota Belanda pun mempercayainya pada saat itu ia bukanlah General Sudirman, melainkan kiai. Akhirnya, anggota pengkhianat yang tadi memberitahukan lokasinya ditampak mati. Menurut saya ini sangat jenius ya, dari seorang General Sudirman. Kata-kata menarik yang saya dapatkan pada buku ini adalah pada saat General Sudirman mengatakan lebih baik dibom atom daripada menerima kemerdekaan kurang dari 100%. Ini bisa diterapkan pada masa sekarang, yaitu lebih baik menerima kekalahan daripada meraih kemenangan tetapi diraih dengan cara tidak jujur atau dibantu. Misalnya pada saat ulangan, kita lebih baik bekerja sendiri-sendiri dan tidak mencontek. Sepertinya cukup sekian dari penjelasan saya tentang review buku ini. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya, Abian Mahdavikya Adaya, pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.